Yang perlu Anda ketahui di tahun 2022 ini, itu regulasi pemerintah akan mengeluarkan wajib kendaraan Euro 4. Di mana Euro 4 itu, mungkin yang Anda belum paham, itu harus emisi gas buangnya harus benar-benar bersih, sehingga nanti polusi untuk lingkungan itu dapat diminimalkan. Nah, salah satunya regulasi dengan syarat Euro 4, itu mobil, terutama mobil diesel dari Mitsubishi Fuso, itu harus di-upgrade dari Euro 3 ke Euro 4. Nah, ini untuk yang Euro 4, nanti itu salah satunya yang paling penting adalah mobilnya itu sudah semuanya sistem injeksi, jadi sudah common rail system. Jadi, tidak ada injection pump, tidak ada nozzle, tapi semuanya nanti ada supply pump, dan juga elektrik injektor, yang nanti di-control semuanya dengan sistem engine control unit. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi, kemungkinan nanti di bulan April itu akan ada Euro 4 dari Mitsubishi Truck Fuso Canter, jadi mesinnya sudah common rail. Jadi, nanti tidak ada yang namanya boss pump seperti ini, boss pumpnya akan hilang, dia akan diganti dengan sebuah supply pump. Supply pump itu nanti ada sebuah gigi yang dihubungan langsung dengan timing gear, kemudian dia akan menghisap dari tanki, ada sistem elektronik namanya sanction control valve, itu mengalihkan bahan bakar, yang nantinya akan menuju ke rail, untuk bertekanan tinggi, dan ada nanti injektor. Kalau yang mobil lama seperti ini, dia injektornya dia manual, tidak di-control secara elektronik, namun nanti untuk yang cold diesel baru, dia ini sudah ada kabelnya dua, dia bisa on, off, tergantung dari beberapa masukan sensor. Jadi, semuanya nanti akan banyak sensor di kendaraan Mitsubishi Call Diesel Fuso Canter. Banyak sensor dikontrol secara elektronik, ada komputernya, kemudian injektornya pun elektronik semua. Karena mobil sudah common rail system, itu bahan bakar yang digunakan itu wajib dexlet atau pertadek ya, karena dexlet pertadek itu sangat mahal sekali, bisa menggunakan solar, namun yang perlu diwaspadai adalah filter solarnya. Jadi, untuk filter solarnya nantipun dia tidak menggunakan seperti ini, dia saringannya akan lebih halus, seperti mobil common rail seperti Pajiro Sport, kemudian Fortuner, Innova, seperti itu. Dia saringannya benar-benar halus, sehingga nantinya dia masuk ke supply pump dan ke injektornya, dia akan benar-benar hanya solar atau bahan bakar yang mengalir di situ, tidak ada kotoran lembut ataupun halus yang bisa nanti mengakibatkan injektornya yang ini tersumbat. Jadi, ada dua buah filter, nanti filter yang utama ada di atas, dan nantinya juga ada filter yang ada di bagian bawah juga. Kalau yang seperti ini kan water separator, untuk kodis selama, nanti juga ada filter yang khusus di common rail system. Nah, karena dexlet itu sangat mahal ya, hampir dua kali lipat dari harga solar, meskipun nanti mobil niaga untuk bisnis, common rail, itu menggunakan solar pun masih bisa, namun harus yang dipasar padai adalah dari kondisi filter solarnya. Mungkin nanti bisa diakal ditambahi filter tambahan. Jadi, ada tiga buah filter solarnya, sehingga nanti jika menggunakan solar, engine dari common rail Mitsubishi Foso Cold Diesel Canter ini masih tetap aman. Dengan teknologi yang terbaru dari Mitsubishi Foso, yaitu engine common rail, maka gas buangnya pun akan benar-benar bersih ya. Suara mesinnya pun akan semakin halus, tidak kasar seperti mobil terbuso pada umumnya. Kalau seperti ini kan dia krang-krang-krang-krang-krang ya. Kalau mobil common rail, seperti Pajero Fortuner, dia tenaganya lebih oke, mantep. Kemudian juga powernya lebih maksimal, tapi dari suara mesinnya dia lebih halus. Nah, tunggu saja nanti di bulan April akan launching Mitsubishi Foso Canter, di mana karena regulasi pemerintah harus Euro 4, gas buang bersih, maka wajib update seluruh kendaraan Mitsubishi Diesel, khususnya Mitsubishi Foso Canter. Nanti juga untuk L300-nya juga akan di-update ya, ke common rail juga nanti. Jadi semuanya nanti ketika ada trouble atau masalah di sistemnya, terutama sistem engine yang sudah common rail, itu harus dicek menggunakan sebuah scan. Jadi mobil niaga dicek menggunakan scan. Seperti mobil yang lama atau Vector yang sudah menggunakan mesin common rail terlebih dahulu, itu juga nanti ada scan-nya, termasuk Mitsubishi Foso Canter ini. Semoga bermanfaat informasi mengenai truck Foso Canter 2022 yang akan upgrade ke common rail system. Kita akan lihat nanti mesinnya seperti apa, apakah dari turbo, radiator, kemudian sistem pendingin, juga dari kaki-kaki suspensi, dan juga transmisi atau gardanya apakah masih sama, atau sudah berbeda. Karena nanti yang di-update terutama itu dari sisi engine-nya.